Saya menyikapi atau melihat bangsa ini hari ini, itu seperti orang-orang yang tegas menatap ke depan tapi berjalan mundur. Kekancangan walah, nyambut gaya duit jadi masalah orang. Saya tidak pernah meyakini uang jadi masalah. Oh iya, aku tadi belum sempat tanya tentang Len Salawu. Len Salawu sekali kan lagi. Beranda ragam budaya Surakartan. Apa itu? Nah beranda itu ya, saat ini kan gini mas, kita itu saya sendiri kan, benchmark saya sih ketika Len Salawu itu ada dan bergulir. Harapannya sih paling orang itu nasional geografik. Oh gitu. Satu platform media yang kemudian menawarkan banyak manfaat. Kedewin untuk nasional geografik kan yang paling gampang kan mungkin misalkan kata-kata wildlife ya. Artinya di kehidupan alam semesta lah, rototoh hewan. Artinya di laut ada sebegitu banyak mahluk-mahluk. Iya, artinya dan menimbulkan semangat, harapan kita. Dan kemudian di Indonesia akan ada sendiri. Kalau tidak salah, NG apa? Eh coba, GNFI. Good News from Indonesia ya? Belum tahu apa itu. Mungkin nanti tidak cari habis ini. Good News from Indonesia itu, saya tidak tahu siapa yang buat. Tapi saya yang mengapresiasi sekali karena dia merupakan oase ketika orang ngomongin bahwa media itu good news is a bad news. Dia membalik itu. Artinya, nah itu yang ingin kita ikuti. Sebelum tahu GNFI, saya tahu nasional geografik dan pengen. Masih satu saat Len Salawu harapannya bisa menjadi media yang kemudian syukur-syukur menginspirasi. Lebih asik lagi dan lebih membahagiaan lagi ketika bisa memotivasi. Oleh itu, saya bisa memberikan satu pencerahan dengan, oh ternyata on-off ya. Kemudian menjadikan inspirasi. Syukur-syukur dengan inspirasi tadi, dia tergerak untuk membuat atau melakukan satu hal yang bermanfaat. Poinnya lebih kepada manfaat sih, mas. Harapannya seperti itu. Nah, Beranda Ragamberda Surakartan itu, setelah dulu membuat tentang, apa, about Len Salawu adalah, akhirnya ketemu tadi cuma sekitar empat kata tadi. Len Salawu adalah Beranda Ragam Budaya Surakartan. Nah, Beranda itu terasnya, artinya, apa ya, di bagian serambi depan lah. Kemudian ragam itu sendiri, ada banyak ragam yang coba kita tawarkan di situ. Ini konsep, mas. Belum, karena tadi masih berjalan seperti superhero. Jadi, Rungana Tim masih cukup solid untuk bisa kerja bareng. Tetapi, ya satu waktulah, Nek Muriti siap, Nek Muriti siap, Nek Muriti siap, Nek Muriti siap, Nek Muriti siap. Dan tadi kita coba siapkan dengan kemampuan yang ada ini, semua platform sebenarnya sudah kita sediakan. Nah, ini bisa dicari di mana saja, Len Salawu? Len Salawu, induknya di website. Len Salawu.com itu ada. Terus, kemudian untuk medsos channelnya ada di Youtube. Di Youtube. Ada di Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, Twitter. Dan kita pernah nekat bikin radio online. Oh, gitu. Tapi ya, tetap tadi karena memang masih single factor dan belum ada yang apa ya. Kan yang kita tawarkan sebenarnya kita nggak pengen bikin perusahaan dengan menara gading dan anak-anak karyawan sebanyak. Tetapi, golek teman-teman atau tim yang sefrekuensi yang yuk dibangun bareng. Dan ini kita mengupayakan satu perusahaan dengan pak karyawan. Artinya, yang terlibat di situ memiliki andil yang sama. Andil yang sama. Itu tergantung bagaimana tanggung jawabnya. Artinya, itu kan bisa dikalkulasikan sebenarnya. Artinya dengan kecanggihan ilmu saat ini semua bisa dihitung sebenarnya. Tinggal tadi. Nek, kemudian nonos yang berpikiran bahwa, wah, kekacauan welah. Nek, nyambut gaya duit jadi masalah. Ura, saya tidak pernah meyakini uang jadi masalah. Yang menjadi masalah, uang menjadi masalah. Uang itu sebenarnya cuma stimulan. Masalahnya sebenarnya dikomitmen. Oh, iya. Nek, gelom komitmen, memegang amanah benar-benar, memegang, apa namanya, melakukan amanah itu dengan sebenar-benar. Uang nggak jarkan jadi masalah. Banyak kok yang baik-baik dengan uang, banyak kok. Artinya, contohnya seoke. Misalkan, katakanlah tadi, stimulan. Sebenarnya kita kan, apa ya, kacau ketika, apa ya, tatanan, tatanan masalah kita hancur ketika tadi. Kemudian, jujur-ajur itu lebih populer daripada jujur-mucur. Nah, terus apa ya, dan itu sebenarnya degradasi yang luar biasa. Dan saya menyikapi atau melihat bangsa ini hari ini, itu seperti orang-orang yang tegas menatap ke depan, tapi berjalan mundur. Karena kalau kemudian dilihat dan dibaca dari sejarah dan artifak, yang paling getok lah, mas, itu leluhur kita itu orang-orang hebat. Ya. Yang tidak butuh surat perjanjian, karena tadi dia komit dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi tidak butuh surat perjanjian. Orang yang membutuhkan surat perjanjian itu robot modern hari ini yang, apa ya, ya tadi di... Ya, karena kan udah gak banyak orang bisa percaya itu. Lelah tadi, mas, ini artinya kan mundur sebenarnya kita kan. Mundur. Dari orang yang bisa komit, mas, saya keratakan jam 12 ya, terus kok kemudian kita bisa saling percaya, oke, jendengkan di sini jam 12, saya datang jam 12. Terus kok hari ini kemudian, sesok, ini jam 12, jam 12, tanda tangan bareng ya. Itu kan mundur kita sebenarnya kan. Maksudnya orang isopode-pode percaya kok malah justru malah kita memilih untuk menjadi robot-robot. Dari, takut karena surat perjanjian, bukan karena komitmen gitu. Itu yang, nah terus kembali ke Lencalau tadi, beranda ragam budaya Surakartan. Ragam itu mengakomodir hal yang misalkan telah kayak destinasi, centra mata, kemudian kuliner, dan segala macamnya. Wisata. Nah budaya sendiri dalam kacamata kami, saya tepatnya karena memang masih single factor, saya mendeskrip, apa, menafsirkan tentang budaya itu sebenarnya kan bukan hal-hal yang cuma berkaitan dengan kesenian. Budaya itu kan produk manusia. Ketika manusia satu berkumpul dengan manusia yang lain, terbentuklah ruang sosial, kemudian outputnya menghasilkan banyak-banyak karya, termasuk teknologi dan segala macamnya. Nah ketika hal baik itu, karena budaya itu kan budi dan daya, kekuatan yang baik, itu dilakukan terus-menerus menjadi kebudayaan, atau budaya menjadi kebudayaan. Nah, tadi di tab budaya itu, kita breakdown menjadi ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah di Surakarta itu, kaitannya dengan wilayah sebenarnya, ex-Karjinan Surakarta, yang terdiri dari tujuh. Mulai dari Solo, ke Timur ada Karanganyar, ke Kanan ada Soekarjo, Wonogiri, terus Klaten, Boyolali, Sragen. Sragen. Seperti itu. Harapannya bisa mencakup dulur-dulur ataupun fokusnya di wilayah itu. Itulah lencah laut di seputaran itu. Sementara tadi mas, mesti ya, karena berbagi dengan kepentingan yang lain, ya akhirnya saizani sih. Belum bisa upload seminggu sekali. Ya semoga nanti cepat tetap tim yang bisa satu frekuensi. Mudah-mudahan mas. Nah barangkali habis ini kan ada tim yang satu frekuensi. Ada subscribernya ratakan yang mau sharing. Sampai jumpa di video selanjutnya.